halo 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 guys welcome to channel ayatensis sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya baru ketinggalan sama update-up update mimin iklannya jangan di skip pocacan mimin oke di sini one-one apa nama neror si si Lord Asura si Han dia takut kalau Lord Asura itu bakal diculik guys jadi kirim-kirimin pesan berkali-kali sampai sepuluh menit tuh nggak berhenti terus aja dikirimin terus akhirnya dibalas tuh kiriman pesan sama si Han itu cuman tanda titik dari tanda titik aja udah seneng banget berarti atau kata si biduk mengirim pesan berkali-kali hanya untuk meraih pria cantik ketiga gitu sebaliknya dia telah seperti gadis keterbelakangan mentalnya cinta dengan IQ yang negatif gitu kata si biduk nih guys sikap eh sikap si Sven terhadap pemilik pabrik juga di negara independen ini agak ter agak beda ya guys kata si Seven Star Seven Star nggak tahu kalau yang memiliki ID itu ya Lord Asura nah nanti kan si Wan Wan kan ngambil misi tuh misi buat balikin batu batu akademi tuh ya guys maksudnya kayak pilar gitu lah ibarat kakaknya kan ya nah nanti kan di pertemuan penjara kan si Tian Chen itu nah si Wan Wan ketemu sama si yang ngambil ngambil batu itu guys pas lagi mandi di pemandian air panas nah terus kan si si apa namanya yang ngambil itu siapa namanya Mimin lupa tapi dia ngasih kalau mau batu ini ada syaratnya syaratnya dia bisa nyium Lord Asura dia nggak tahu kalau Lord Asura sama si Wan Wan itu ada apa namanya deket gitu loh guys dia nggak tahu nah kebetulan kan disitu lagi ada pertemuan tuh tiba-tiba Lord Asura masuk nah si Wan Wan eh daripada dia kehilangan kesempatan kan padahal cuma nyium Lord Asura doang akhirnya dia nyium Lord Asura katanya gitu terus Saira dia dapetin tuh batunya terus kirain Asura si Wan Wan nyiumin dia karena dia suka ternyata emang kepengen batu itu guys nah nanti di di dari sini nih nanti eh acun gunya Lord Asura sama si Wan Wan itu muncul lagi guys nah terus kan eh si Wan Wan dibawa tuh sama si Lotasura ke kediamannya si Lotasura nih nanti disitu akhirnya si Lotasura tahu isi hatinya Wan Wan bagaimana kan soalnya kan nanti dia bisa nyembuhin dan racun gue itu bisa berdua sama-sama tidur bareng guys gitu jadinya Ratasura tahu di hatinya si Wan Wan itu cuman ada dia gimana kelanjutannya ambekan apa yang mimin lakukan guys suara mimin emang agak-agak serak masih belum mendingan ya guys oke selamat menonton I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to cry as you fade away as you fade away yeah I'm bout to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!